Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Adik-adik dan juga pembina, pemimbing dan bapak-bapak Dignas seluruh Indonesia Baik kali ini bisa juga adik-adik dan bapak-bapak dan ibu bertanya Mengapa muncul ilustrasi dalam tahun ini Ini memang hal baru meskipun adik-adik yang sebelumnya sudah melakukan Atau sudah membuat bagaimana menggambar ilustrasi itu Yang dulu desain poster sekarang ini berubah berganti nama atau konsentrasi ke ilustrasi Mengapa muncul ilustrasi? Ini karena kita harus mengikuti alur pendidikan Di mana SD ada gambar bercerita SMA itu ada desain poster Makanya untuk menyebatan ini Muncullah lomba ilustrasi Di kala merancang atau menciptakan desain poster Itu ada tiga poin yang ada di situ Pertama ilustrasi, tipografi, dan warna Tentunya ditambah dengan komposisi melalui layout Kali ini dikonsentriskan pada ilustrasi Baik, tentang ilustrasi Dalam pengertian memang kalau adik-adik tentu sudah mengerti Bahwa itu penjelas atau informasi visual Dari kata-kata maupun kalimat yang kadangkala pembaca kurang mengerti Dalam hal itu makalah muncul ilustrasi sebagai penjelas Apa kalimat atau cerita yang ada di dalam suatu mass media Seperti yang ada di buku Ada juga seperti kalau adik-adik tahu tentang cerpen Cerita pendek di dalamnya itu ada ilustrasi Itulah seseorang kadangkala tidak mau membaca Tapi bisa melihat gambar itu, ilustrasi itu Itulah cerita di dalamnya Maka kali ini Adik-adik Nanti kalau mengikuti lomba ilustrasi ini Mempunyai tema Tema besar di sini Itu mereka berfestasi Seni menginspirasi Makanya tema inilah Kita ambil, kita breakdown menjadi tiga Ya kan Dalam Apa Juknis sudah ada Ya kan Bahwa di situ Ada Tidak ada hari tanpa berfestasi 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 Sejak dini Dan Menjadi anak berfestasi Makanya di sini Kami harapkan Nanti Di tingkat kabupaten kota Pulilah Ngambil yang mana Tapi ini Kalau kita lihat Bagaimana Tidak ada hari tanpa berfestasi Nah ini Menggambarkan bagaimana Si anak tadi Terlalu berlatih Terlalu Apa Membuat sesuatu Berkreativitas Ada juga Kalau dia Ingin keluar Bagaimana dia Ularaka untuk Penjual berfestasi Ada juga cerita Anak-anak sudah banyak Berfestasi Sampai akhirnya Menyediakan anak yang Berfestasi Selalu Berfestasi Makanya di sini Ya kan Perlulah Adik-adik Untuk Membuat Ilustrasi Kita lihat Ya kan Ini Lanjut Di atas Terus Nah Ini Sudah di kami Sampaikan di sini Persyaratannya Di sini Ya Bawah mas Jadi Ini Yang ikut Lomba ini Harus Jujudah dari Pemenang Di lomba tingkat Kabupaten Kalau itu Akan melangkah Ke provinsi Jika Adik akan Ngikuti lomba Provinsi Berarti sudah Melalui Tahapan-tahapan Tadi Apakah Sekolah Kabupaten Maupun Provinsi Makanya di sini Nanti Waktu Mengunggah Karya Kalau nanti Yang tingkat Provinsi Kalau memang Di provinsi Belum Melakukan Kegiatan Bisa juga Nanti Ditarik Ke Tingkat Panitiani Nanti Di Ilustrasinya Gambarnya Seperti apa Terus Bukti Kejuaraan Sebelumnya Seperti apa Mengapa Begitu Karena Dicari Benar-benar Anak Yang Perhentiasi Tidak Mengulang Tidak Mengulang Dari Kabupaten Dari Kota Maupun Provinsi Durang lagi Ketingkat Nasional Itu Tidak Diinginkan Makanya Nanti Menyerahkan Hasil Tadi Dengan Tentunya Dengan Peseratan Perhentiasi Yang di Juni sudah Ada Itu Perlu Dilalui Lanjut Ada Temanya Sudah Saya Sampaikan Lanjut Ketentuan Di Sini Ini Tingkat Provinsi Perurangan Bukan Kelompok Hasil Karat Terbaru Tadi Yang Sampai Nanti Mengulang Dari Kabupaten Maupun Provinsi Seandainya Nanti Maju Ketingkat Nasional Ya Ukurannya Sudah Ada Mengapa Ada Resolusi Ini Karena Nanti Akan Dicita Juga Boleh Di Di Sini Dan Menului Ini Seandainya Di Sini Ini Menggunakan Photoshop Seandainya Adik Menggunakan Yang Lain Silahkan Ya Baru Nanti Dikirim Ini Ya Dan Juga Foto-foto Yang Sebelumnya Bagaimana Tingkat Nasional Lanjut Tingkat Nasional Oke Ini Nanti Langsung Ditempat Luring Yang Provinsi Ini Luring Nanti Ditempat Adik-adik Sudah Siap Lektop Ya Lektop Itu Nanti Panidia Tingkat Nasional Itu Memberi Tema Tertentu Pada Saat Di Apa Di Tempat Lunda Ya Nanti Ada Lanjut Ada 6 Gambar Lanjut Pelaksanaan Ada 6 Gambar Yang Didiakan Oleh Panitia 6 Itulah Nanti Yang Sudara Kerjakan Dalam Waktu Empat Jam Di Studio Makanya Nanti Mohon Pendamping Coba Itu Memperhatikan Pemimbingnya Kadang-kadang Kok Perlu Minum Ya Nanti Harus Adalah Ya Jediakan Itu Sehingga Kadang-kadang Panitia Tidak Tau Sesuai Waktu Bagaimana Menggali Potensi Diri Tadi Sukanya Apa Yang Tau Kan Pendamping Inilah Ini Berkali-kali Kita Lomba Di Tempat Tertentu Itu Pak Ini Titip Untuk Itu Di Disini Nanti Peralatan Yang Lain Disini Panitia Misalkan Nanti Ada Scan Dan Sebagainya Terus Nanti Juga Disimpan Disini Ilustrasi Bagaimana Lah Juga Ada Konsepnya Konsepnya Dibuarlah Satu Paragab Boleh Ini Sudah Sudah Mulai Pinter Kalau Di Tingkat Provinsi Harus Ada Konsepnya Mengapa Jangan Sampai Nanti Salah Persepsi Yuri Itu Dulu Pernah Antara Yuri Dengan Yuri Ini Gambar Ini Gambar Itu Baca Dulu Konsepnya Barulah Tau Ternyata Objek Ini Benda Ini Dari Suatu Daerah Barulah Itu Lanjut Ini Ya kan Makanya Nanti Disini Penilaianya Itu Ada Lima Poin Kami Coba Dengan Teori Ini Ya kan Dari Metode Ini Bagaimana Tanggapan Juri Atau Bisa Juga Untuk Masyarakat Makanya Disini Ada Bagaimana Kepenarikannya Keterbacaannya Atau Sesara Perbal Bagaimana Dan Juga Visual Makanya Nanti Kalau Ada Gambar Ilustrasi Boleh Ditambahi Dengan Tulisan Tapi Bukan Berarti Boster Tapi Penjelas Ya Untuk Penguat Itu Tercanti Kognik Bagaimana Ya Afektifnya Bagaimana Terus Sikapnya Bagaimana Ada Contoh Di bawah Ada Contoh Ada Ada Tiga Apakah Nanti Sudara Dengan Handmade Tulis Ya Atau Membuat Skat Di Kertas Baru Diskan Baru Di Ulah Yang Kedua Terun Acah Dulu Mas Mohon Noab Jadi Yang Kedua Itu Fotografi Acah Fotografi Baru Nanti Sudah Tambah Dengan Teknik Komputer Yang Ketiga Total Komputer Lanjut Next Ini Contoh Contoh Ini Agak Naik Lagi Ini Contoh 2018 Dari Adik-adik Juga SL2N Membuat Skat Skat Baru Digambar Atau Di Warna Lanjut Di bawah Juga Ada Contoh Ya Membuat Skat Terus Di Warna Ditambah Elemen Yang Lain Silahkan Lanjut Bagaimana Fotografi Dengan Komputer Ini Yang Kiri Itulah Fotografi Bagaimana Menambahi Supaya Jadi Ilustrasi Yang Baik Anak-anak Pembasmi Kejahatan Dan Juga Ini Ada Saya Super Hero Silahkan Lanjut Bahwa Fotografi Juga Begini Silahkan Fotografi Dengan Komputer Ada Contoh Begitu Baru Nanti Ditambahi Skat Yang Seakan-akan Oh Itulah Seperti Fotografi Nanti Ada Ada Enam Mohon maaf Ada Enam Enam Contoh Ini Mengambil Dua Stop Mas Yang Atas Bawah Yang Tadi Jadi Berhenti Dulu Oke Ini Ya kan Tadi Ada Enam Misalkan Oke Saya Milih Ada Dua Dua Gambar Sapatukan Satu Dengan Dua Jadilah Yang Ketiga Bisa Dengan Teknologi Lanjut Yang Kedua Teknik Begini Sama Dengan Itu Ikan Dengan Sepatu Jadi Ini Ceritanya Apa Karena Ada Ratu Pantai Bukan Pantai Selatan Penguasa Pantai Pakai Sepatu Boleh Saja Kan Ini Kadangkala Kita Menerjang Batas Boleh Saja Seperti Itu Oke Bawa Memadukan Dua Komuter Semua Ya Idenya Ada yang Mengacungkan Jari Itu Ada Api Di Bola Seket Jadikan Satu Ada Sesuatu Yang Baru Silahkan Lanjut Ini Yang Tahun Kemarin Fotonya Seperti Itu Jadi Ilustrasinya Beda-beda Dibuat Ini Langsung Komputer Berarti Apa Bisa Ternyata Dengan Gaya Yang Beda Mono Ap Ini Juri Malah Jadi Model Ya kan Lanjut Itu Nanti Harus Dibumbui Dengan Konsep Apa Ini Juga Konsepnya Adik-adik Meskipun Ini Juga Dibantu Dengan Pemimbing Karena Nanti Di tingkat Nasional Harus Berani Presentasi Bukan Namanya Presentasi Tapi Menjelaskan Gambar Itu Di depan Yuri Inilah Mencoba Sesuatu Dia Berbuat Harus Tanggungjawab Terus Yang terakhir Ini Terima kasih Mengapa Saya ambil Ini Kotok-kotok Ini Yang saya Ambil Atau Kami Ambil Ini Masifah Kami Yang Sudah Berhasil Membuat Komik Apa Yang Produk Amerika Hingga Hanya Di Tolongagung Tapi Bisa Membuat Ilustrasi Semacam Ini Satu Seket Mohon Maaf Satu Seket Ini Yang Kiri Ini Aja A4 Itu 2 Juta Kadang-kala Bisa Dua Kadang Bisa Satu Kadang Bisa Inilah Sebenarnya Lahan Memberi Motivasi Sehingga Semata-mata Oh ini Oh ya Ini Saya pinjam Oleh Pak Mas Andrian Sabio Terima kasih Ada Tambahan Dari Pak Margono Terima 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 Selamat Sore Bapak Ibu Dan Adik-adik Peserta Saya Hanya Ingin Menambahkan Bahwa Di chat Itu Ada Kaitannya Dengan Tipografi Memang Di Aspek Penilaian Itu Ada rubrik Yang muncul Di situ Juga Ada Tipografi Nah Fungsinya Di antara Tipografi Itu Adalah Tadi Udah Dibatuh Untuk Menjelaskan Ya Ini Jadi Misalnya Dari Tampilan Yang terakhir Itu Ada Gambar Yang Mungkin Bisa Ditambahkan Dari Huruf Jadi Pengertian Tipografi Maksudnya Adalah Pemilihan Karakter Huruf Yang Disesuaikan Dengan Situasi Atau Suasana Misalnya Kita Mau Nambahkan Yang Gambar Tengah Itu Misalnya Kita Mau Nampilkan Tambahan Huruf Dengan Teks Misalnya Josh Begitu Nah Josh Di Gambar Yang Tengah Itu Tentunya Disesuaikan Dengan Situasi Kalau Bentuknya Seperti Itu Berarti Huruf Yang Dipilih Tentunya Disesuaikan Dengan Karakter Yang Semacam Itu Kalau Misalnya Misalnya Hurufnya Dipilih Yang Melankolis Kan Mungkin Tidak Pas Tetapi Kalau Mungkin Dipilih Bentuk-bentuk Yang Karakter Kuat Keras Mungkin Membarah Mungkin Bisa Disesuaikan Dengan Bentuk Ilustrasi Itu Kemudian Yang Kedua Mungkin Bisa Juga Kehadiran Tipografi Digunakan Untuk Penjelas Misalnya Yang Sebelah Kanan Mau Dikasih Judul Apa Disesuaikan Dengan Ilustrasi Yang Adik-adik Buat Kemudian Yang Sebelah Kiri Cocoknya Itu Judulnya Apa Misalnya Mau Dilengkapi Dengan Judul Nah Disitu Peran Tipografi Atau Jenis Huruf Itu Diperlukan Saya Kira Itu Mungkin Nanti Kalau Ada Yang Belum Jelas Bisa Dilanjutkan Untuk Tanya Jawab Terima Kasih Bisa 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 Terima kasih telah menonton!